BPN sudah berhasil melakukan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat para perlampan dengan penjaminannya, dengan persisiasi keperlampannya itu pemerintah memikirkan bahwa perlu ada kelanjutan dari program penjaminan saat itu memang penjaminannya seluruh simpanan atau seluruh kewajiban buang itu dipindahkan oleh pemerintah dan itu sangat besar beban pemerintah saat itu sampai Rp650 triliun dan sampai saat ini, beban itu belum lunas pemerintah, 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 pemerintah ini pasti bayar jumlahnya nah, pemerintah harus pikir, belajar, pakai pemerintah lain perlu memang ada sebuah perlampan penjamin simpanan untuk menjaga kepercayaan asabat kepada perlampan hal penting, tapi juga perbaikan mekanismenya mekanismenya perlu dibentuk lembaga edukender untuk guna-gunakan PS tahun 2004 LPS berdiri tahun 2005, satu tahun kemudian nah, ini ada perbaikan karena pertama ada lembaga independen lembaga ini lembaga negara di bawah presiden pimpinan LPS itu diangkat oleh presiden langsung jadi setara menteri kemudian tugasnya itu juga tidak bisa ditanggung tangani oleh oleh lembaga lain kita punya tugas yaitu menjamin simpanan nasabat penyimpan dan resolusi bank nah, tapi pimpinan-pimpinan LPS ini itu ada namanya terdiri dari perwakilan dari OJK, BI, dan KMQ tiga lainnya independen ada ketua itu yang independen kemudian yang sebagai pimpinan operasionalnya CEO-nya itu independen juga dan satu akutnya independen semuanya dipilih oleh Pak Presiden nah, kenapa independen walaupun ada perwakilan dari BI, OJK, KMQ tapi pengambilan keputusannya itu tidak bisa dipengaruhi oleh Menteri Keuangan atau Gubernur BI nah, maksud dari pimpinannya ada perwakilan juga untuk sebenarnya untuk koordinasi kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan media tahu ada berbagai komite stabilitas sistem keuangan yang diketuai Menteri Keuangan Gubernur BI, Gubernur Ketua OJK, Ketua LPS ini LPS ini sebenarnya mini dari KSSK karena perwakilan dari 4 lembaga itu ada LPS-nya ada, OJK-nya ada BI-nya ada, KMQ-nya ada nah, kemudian pendanaan dari LPS ini diambil dari hanya sebagai teksil dari pemerintah jadi pemerintah pada awal pendidikan LPS itu menginjek dana 1.4 triliun kepada LPS dari modal awal selain itu gak ditambah lagi cukup 4 triliun nah, pendanaan LPS dari mana? itu dari PMI kita mengumumkan PMI 0,1% dari total simpanan dari bank seluruh Indonesia semua bank, baik bank umum hukum BPR itu menjadi peserta penjaminan LPS 0,1% dari total simpanan itu per semester ya nah, kalau di total itu ya tergantung posisi simpanan di industri berapa kalau sekarang rata-rata pendapatan PMI LPS setahun itu sekitar 10-11 triliun itu pendapatan PMI-nya nah, uang itu digunakan untuk apa? uang itu digunakan untuk pelaksanaan penjaminan simpan dan resursi bank nah, saat ini total aset sejak 2005 sampai dengan 2019 ini total aset LPS sudah sampai 119 triliun rupiah dari akunrasi PMI dan hasil investasinya nah, dari sisi pendanaan tadi saya tekankan memang sudah terpisah karena tidak lagi menggabung APBN karena pemerintah hanya menginjari 4 triliun kalau ada apa-apa yang uang dari industri dari PMI itu PMI yang dikumpulkan itu untuk membayar PMI penjaminan maupun resolusi nah, sampai dengan 2019 ini sejak 2015 sampai 2019 ini LPS sudah melakukan penjamin simpanan terhadap 101 bank jadi ada 100 BPR dan 1 bank umum total dana yang sudah kita bayarkan sampai dengan saat ini itu 1,5 triliun rupiah jadi masih cukup banyak sisa cadangan dana LPS nah, yang kedua itu resolusi fungsi-resolusi resolusi apa? yaitu kita melakukan penanganan bank sebagai contoh mungkin Bapak Ibu rekan-rekan media yang semua sudah ketahui LPS menangani satu bank umum yaitu bank century nah, itu salah satu contoh resolusi bank juga karena selain LPS itu melakukan dikidasi bank juga melakukan penyelamatan bank century saat itu LPS itu menginjak jana sampai dengan 8,1 triliun rupiah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!